Cina dan Rusia memulai latihan angkatan laut gabungan selama 3 hari pada Senin 15 Juli 2024. Latihan tersebut berlangsung hingga 17 Juli ini yang digelar di Pelabuhan Zanjian, Cina Selatan. Dalam latihan ini, Awak Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut PLA Tiongkok akan melakukan berbagai latihan. Latihan tersebut diantaranya pertahanan udara, antikapal selam, dan pasokan ulang saat bepergian. Kementerian Pertahanan Cina menyatakan latihan militer bersama itu tidak terkait dengan situasi internasional atau regional dan tidak menargetkan pihak ketiga manapun. Selain latihan perang bersama, pasukan dari kedua negara baru-baru ini diketahui juga melakukan patroli bersama di Samudera Pasifik bagian barat dan utara. Sebelumnya, pada Jumat 12 Juli 2024, Cina mengaku sedang melakukan latihan militer bersama dengan Rusia di sepanjang pantai selatannya. Kementerian itu menambahkan, latihan itu akan semakin memperdalam kemitraan strategis komprehensif Cina-Rusia dalam koordinasi untuk era baru. Diketahui, Cina dan Rusia telah semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya juga menggemborkan persahabatan mereka sebagai tidak terbatas dan keduanya memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan NATO. Hubungan mesra kedua negara itu pun menimbulkan kekhawatiran NATO dan negara-negara anggota aliansi militer itu. Terima kasih telah menonton!